5 Pelajaran Aston Villa 3, Magister United 1, Van de Beek Beban 4-2-2, Unai Emery, dan Tentang Kebukaran Magister United tumbang di Villa Pak pada laga pekan kelima belas Liga Premier 2022-2023. Minggu 6 November 2022, bertandang ke markas Aston Villa Setan Merah kalah dengan skor 3-1. United memulai laga ini dengan percaya diri. Tapi Villa membuat kejutan dengan gemburan agresif di awal laga. Gol-gol cepat Villa membuat United kesulitan menemukan ritma dan akhirnya kesulitan sepanjang laga. Kali ini 3 gol kemenangan Villa dicetak oleh Leon Bailey menit ke-7. Lukas Daigny menit ke-11 dan Jakob Ramsey menit ke-49. United memperkecil kedudukan melalui bunuh diri Jakob Ramsey pula pada menit ke-45. Hasil buruk di Villa Pak sekaligus menyudahi jatatan tak pernah kalah United dalam 9 laga peruntun. Sedangkan bagi Aston Villa, ini adalah stat positif di bawah kendali manajer baru Unai Emery. Lantas pelajaran apa yang bisa dipetik dari duel Aston Villa versus Manchester United? Yuk kita simak. Taktik Jitu Unai Emery Emery menantik debutnya sebagai manajer Aston Villa dengan sempurna setelah The Villains babak belur bersama Stephen Garrett. Emery memberi aura positif bagi Oli Wardskin dan kolega. Emery memakai formasi 4-2-2-2 untuk bisa memaksimalkan para gelandang Villa. Formasi ini kemungkinan Villa menang jumlah di lini tengah. Gol pertama dan kedua menjadi bukti bahwa gelandang Villa lebih superior di lini tengah. Selain Jakob Ramsey yang tampil bagus, satu nama yang patut dipuji adalah Leon Bailey. Bukan soal gol yang dicetak, akan tetapi bergerakan dan kemampuan individu untuk merepotkan pertahanan setan merah. Donny van de Beek beban Ergen Haag kemulia memainkan Donny van de Beek, pemain asal Belanda, masuk dalam starting 11 dua laga beruntun. Hanya saja performanya jauh dari meyakinkan. Van de Beek dimainkan untuk peran nomor 10, menggantikan Bruno Fernandes. Namun pemain 25 tahun seolah hilang di lapangan. Dia hanya melepas satu umpan kunci untuk peluang yang didapat Ronaldo. Van de Beek seolah menjadi beban bagi United. Ex-memain Ayak punya talenta yang besar dan butuh menit bermain untuk mendapatkan level terbaiknya. Hanya saja dari kesempatan bermain yang didapat Van de Beek belum maksimal. Dua Kasemiro dan Ericsson Setelah tapi luar biasa, Dua Kasemiro dan Ericsson mendapat ujian berat di laga kontra Aston Villa. Mungkin ini adalah performa paling minor duet Kasemiro dan Ericsson bersama United sejauh ini. Mereka kesulitan menghadapi agresivitas dan duel-duel fisik. Selain itu, mereka juga tidak cukup cekatan dalam membendung serangan balik. Pada proses gol pertama, Aston Villa, Bailey dan Ramsey punya ruang yang sangat bebas. Lalu pada gol ketiga, Ramsey berdiri bebas. Tidak mendapat ruang sangat terbuka, tidak ada gelandang yang menutup pergerakannya. Sama sekali tidak ada. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax